Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview laser level dari Boss GLL50. Bang, laser level itu apa bang? Laser level itu ya kalau kalian biasa masang-masang sesuatu di dinding ya, agar tidak susah bawa-bawa inclinometer. Jadi laser level ini adalah alat bantunya teman-teman. Nah, kalian pantengin aja biar lebih jelas lagi bagaimana cara kerjanya. Langsung saja kita unboxing ya. Untuk kemasan produk, dus biasa khasnya Boss. Di sini ada keterangan untuk mereknya, lalu tipenya. Dan ada beberapa keterangan juga untuk spesifikasi dan fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan di sini ada barcode untuk mendownload aplikasi Be Connected. Jadi tinggal di-scan aja untuk barcodenya melalui HP kalian. Maka nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Be Connected, tinggal di-download. Nah, setelah di-download, jangan lupa daftarkan garansi produknya dengan cara scan barcode yang ada di sini melalui aplikasi Be Connected. Nanti di aplikasinya ada pilihan menunya ya untuk mendaftarkan garansi. Dan ini adalah penanda produk yang kalian beli asli. Juga nanti kalau kalian scan barcode, apabila produk kalian asli, langsung terdaftar. Langsung saja kita buka ya untuk stikernya ini. Nah, pada paket pembelian ada buku petunjuk penggunaan. Sudah berbahasa Indonesia, jadi tinggal dibaca-baca saja. Lalu di sini ada manufaktur sertifikat. Nah, ini menandakan bahwasannya produk yang kalian beli asli. Dan untuk tingkat akurasinya sudah dijamin oleh Boss. Lalu di sini ada poach ya, dan untuk laser levelnya ada di dalam. Nah, ini dia. Ada baterai juga ya di bawah sini ya, kita ambil terlebih dahulu nih. Dapat dua buah baterai tipe AA ya teman-teman ya. Nih. Oke, itu saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality yang pertama kita lihat untuk pochnya, ini material bahannya adalah canvas ya teman-teman ya. Sepertinya sudah tahan percikan air, tetapi tipis ya. Tidak ada busa pelindung di dalamnya. Ya, lumayan lah ya. Yang penting ada tempat untuk menyimpannya. Lalu untuk alatnya sendiri, ini material bahan utamanya adalah plastik ABS ya, untuk bodi utamanya. Lalu ada embosan merek Boss di sini. Bukan tempelan stiker ya, ini embosan. Pada switch on off-nya ada tulisan yang di-ingrave ya, bukan embosan seperti ini. Ini jadi ingraving. Lalu pada bagian belakang, untuk tingkat finishingnya juga rapi, tidak ada yang melebar-lebar. Dan untuk sekeliling bodinya sudah dilapisi dengan karet ya. Jadi ada bumper karet di sekeliling bodi. Jadi apabila terjadi benturan, dapat diredam dengan baik. Dan untuk proyektor lasernya juga didindungi lagi dengan mica bening. Untuk build quality, cakep ya teman-teman ya. Khasnya Boss, tidak kaleng-kaleng. Untuk fitur, yang pertama di sini ada switch on-off-nya. Jadi untuk menyalakan tinggal ditarik ke belakang saja. Jadi nggak repot ya. Fitur berikutnya, untuk laser level ini sudah dilengkapi dengan green laser. Jadi jelas untuk tingkat visibilitasnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan laser yang warna merah. Lalu untuk laser level ini sudah bersertifikasi IP55. Bisa dilihat sendiri untuk sekeliling bodinya memang sangat tertutup ya, kecuali untuk lubang baterai. Ini tahan percikan air dan juga tahan debu. Selanjutnya kalau kita lihat ke proyektor dari lasernya, ini ada pendulum di dalamnya ya teman-teman ya. Pendulumnya itu bekerja untuk self-leveling. Nah, fungsi fitur self-leveling sendiri adalah untuk menjaga garis lasernya nanti agar tetap presisi secara vertikal dan juga horizontal. Nanti langsung kita peragakan aja biar lebih jelas lagi ya, biar kelihatan fiturnya. Dan untuk spesifikasi dari laser level ini sendiri, jarak kerjanya itu 15 meter maksimal ya teman-teman ya. Lalu untuk tingkat akurasi lasernya kurang lebih 0,6 mm. Jadi sangat kecil sekali ya untuk deviasinya. Dan untuk self-leveling range-nya itu plus minus 3 derajat ya teman-teman ya. Jadi agar fitur self-levelingnya ini bekerja dengan baik, apabila kalian meletakkan alat ini pada suatu permukaan, kemiringannya itu tidak boleh lebih dari 3 derajat ke kanan atau lebih dari 3 derajat ke kiri. Nah, sekarang kita akan uji untuk tingkat visibilitas dari laser hijaunya. Nah, ini keadaannya siang hari ya. Lumayan terik teman-teman untuk mataharinya. Nih, bisa dilihat sendiri. Kita akan lihat sama-sama apakah tingkat visibilitasnya bagus atau tidak di sinar matahari. Nah, ini ya. Kita akan tembakan ke dinding yang ada di depan saya. Jaraknya kurang lebih 2 meter ya. Nah, ini sudah saya nyalakan. Kita lihat lebih dekat lagi pada temboknya. Bisa kelihatan ya di sini ya. Ada garis warna hijau. Nih. Dalam keadaan terik matahari seperti ini, untuk garisnya juga masih terlihat ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dan untuk laser levelnya ini saya tempatkan di tripod kamera biasa yang harganya sangat murah. Kita akan coba tembakan ke dinding yang ada di workshop saya ini. Kita coba nyalakan apakah self-levelingnya langsung bekerja atau tidak. Dan langsung bekerja ya teman-teman ya. Langsung bekerja, langsung rata. Dan bisa dilihat di sini untuk laser levelnya memiliki 2 garis. Garis vertikal dan garis horizontal. Dan untuk self-levelingnya bekerja dengan kemiringan maksimal ya. Kurang lebih 3 derjat. Nah, ini kita akan coba goyang-goyangkan. Nah, itu ya. Bisa dilihat ya. Ada pendulum di dalamnya yang akan menyesuaikan posisi lasernya itu agar tetap rata. Nah, bisa dilihat di dalamnya ada yang bergoyang-goyang. Itu adalah pendulum untuk self-levelingnya. Dan menurut saya untuk GL50 ini tidak hanya bisa digunakan secara vertikal dan horizontal saja. Tidak hanya bisa dijadikan patokan secara vertikal dan horizontal. Tetapi bisa juga dijadikan patokan secara long itudinal. Miring ya. Misalnya miring 30 derjat, 45 derjat. Bisa saja. Kita akan cobain ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan miringkan. Jika kalian ingin menggunakan alat ini sebagai garis acuan untuk memasang sesuatu pada kemiringan tertentu ya. Bisa saja teman-teman. Tetapi ya ini. Dia akan berkedip-kedip. Tidak akan steady ya untuk cahayanya. Nah, berkedip-kedip seperti ini. Karena posisinya itu tidak rata. Jadi, alat ini dirancang memang untuk vertikal dan horizontal saja. Tetapi kalau mau dijadikan patokan secara long itudinal juga bisa ya. Tapi ya ini konsekuensinya dia akan berkedip-kedip. Oke, sekarang kita akan ukur untuk tingkat kepresisiannya secara vertikal juga horizontal. Di sini saya menggunakan alat bantu waterpass digital dari Bosch GIM60 yang kemarin udah kita ulas juga ya teman-teman ya. Kita lihat sama-sama apakah presisi atau tidak. Yang pertama kita akan ukur di vertikalnya terlebih dahulu ya. Apakah di 90 derjat? Kita lihat sama-sama ya. Ya, bunyinya sudah ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini 90 derjat pas. Nih ya. Saya ada di garis ini. Nah, kalau kita lihat angka di waterpass digitalnya, jelas ya. 90 derajat pas. Sekarang kita akan ukur secara horizontal. Nah, pas di angka 0.00. Secara horizontal juga presisi ya. 0.00. Jadi, untuk garis laser dari leveling digital ini, ini presisi ya teman-teman ya. Oke, itu tadi ya. Sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas laser level GL-50 dari Bosch. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari GL-50 ini di angka 1,8 juta. Kalau kalian beli include dengan tripodnya di angka 2,4 juta. Namun, kalau kalian tidak mau beli tripodnya, mau beli alatnya saja nggak jadi masalah. Karena untuk GL-50 ini bisa digunakan di atas meja seperti ini, atau bisa juga menggunakan tripod kamera biasa. Karena untuk gerat di bawahnya ini, ini sangat-sangat universal ya teman-teman ya. Jadi cocok dengan tripod kamera biasa. Dan untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality sama sekali tidak ada komplain. Material bahannya bagus, selalu terkesan kokoh juga. Tingkat finishingnya rapih. Apalagi ini sudah dustproof dan juga splashproof. Jadi sudah tahan dengan percikan air dan juga debu. Untuk fitur juga tidak ada komplain. Fiturnya bekerja dengan baik semua. Dan untuk spesifikasinya saya rasa juga sudah sesuai dengan spek tertulis. Terakhir untuk tingkat kepresisiannya juga tidak usah diragukan ya. Tadi sudah kita tes menggunakan inclinometer digital. Dan untuk hasilnya presisi ya teman-teman ya. Jadi dengan harga yang ditawarkan 1,8 juta. Untuk sebuah bos saya rasa masuk ya. Apalagi untuk tingkat kepresisiannya terjamin ya. Ada sertifikatnya ya teman-teman ya. Dan tidak lupa garansi resminya juga ada. Namun kalau kalian beli nanti jangan lupa daftarkan untuk garansinya ini di aplikasi Be Connected. Bos tinggal scan-scan barcode aja. Gampang pokoknya. Oke teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.